Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Nurkomari SSI selaku kepala SD Muhammadiyah Gersik Kota Baru Akan menyampaikan salah satu best practice, practice pack yang telah dilaksanakan di SD Muhammadiyah GKP Gersik Apa program itu? Program itu adalah program INSAF Infak sampah untuk flora dan pauna Alhamdulillah program INSAF ini telah berlangsung sejak semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 Tepatnya di bulan Oktober 2021 Seluruh siswa dan siswi berkontribusi dengan membawa sampah yang masih bernilai Dan ini tidak hanya siswa seluruh warga sekolah termasuk Ustadz-Ustadz ikut menyambut baik program INSAF ini INSAF ini dilaksanakan setiap pekan yaitu tepat di bulan Jumat Jadi setiap wali kelas akan menginformasikan mengingatkan siswa-siswi maupun wali siswa untuk mengikuti program INSAF melalui pesan WhatsApp Setiap harinya setelah anak-anak atau sahabat mugab ini masuk Sampah-sampah yang sudah dibawa sahabat mugab dari rumah ke sekolah akan dimasukkan ke bank sampah Dari situ selama satu bulan Sampah-sampah dari infak Sampah anak-anak atau sahabat mugab ini Dikumpulkan jadi satu Dan setiap bulannya akan kita prepare Akan kita tata dengan rapi Kita kemas Setelah itu baru kita berikan atau kita sampaikan ke pihak pengepul Dari situ sahabat mugab sekolah mendapatkan income generatif Yang nantinya bisa dalam rangka untuk mendukung pemeliharaan perawatan flora dan fauna di ekowisata Anak-anak setiap hari Jumat kita himbong untuk membawa sampah yang pastinya bisa didaur ulang ya Seperti botol, plastik, kardus, minyak jelanta atau yang lainnya Nah dari sampah-sampah tersebut kita uangkan untuk pemeliharaan ekowisata di SD Mugab Kita belikan pupuk untuk tanaman-tanaman Kita belikan makanan untuk hewan-hewan yang ada di ekowisata SD Mugab Seperti yang kita ketahui banyak sekali hewan-hewan yang ada di ekowisata SD Mugab Ada burung hantu, ada lovebird, ada iguana, turtle, kura-kura dan lain sebagainya Ini adalah sarana untuk mengedukasi anak-anak bahwa sampah mempunyai nilai guna Yang kedua adalah bentuk kepedulian kita terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar kita Khususnya di ekowisata SD Mugab Oleh karena itu anak-anak semuanya Yuk kita berinsaf di setiap hari Jumat Alhamdulillah program insaf ini akan kita teruskan Di tahun pelajaran 2022 dan 2023 Dengan sasaran tidak hanya warga sekolah Namun nantinya akan menyasar warga sekitar sekolah Tempat perkantoran sekitar sekolah maupun stakeholder sekolah yang lain Terima kasih Itu penyampaian dari best practice kami Mohon masukkan dan saran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih